Halo guys Oke, bertemu lagi dengan saya di Sabahan People Oke, apakah cerita kita pada hari ini? Oke, saya akan mengatakan serba sedikit tentang hmm, kenangan lah kenangan kita pernahkah korang mempunyai kenangan yang sangat manis? ya, sangat manis lah bersama dengan seorang yang sangat indah yang korang tidak boleh lupakan patutkah kita lupakan sesuatu sesuatu pengalaman bukan sesuatu apa ini, sesuatu kenangan yang terindah dalam hidup kita setiap manusia ataupun setiap orang mesti ada kenangan, betul kan? tapi pertanyaan saya adalah patutkah kita melupakan kenangan-kenangan yang terindah ataupun kenangan-kenangan hmm yang kita rasa yang terindah dalam hidup kita setiap perpisahan mesti akan ada kata-kata dari seseorang dia cakap macam ni lupakanlah kenangan-kenangan kita dan semoga kehidupan kita lebih baik dari sebelum ini ataupun lupakanlah kenangan kita dan tempuhilah hidup baru bagi saya bagi sayalah kenangan yang terindah tidak perlu dilupakan tetapi kenangan pahit itu harus dilupakan kerana kenangan pahit itu memang patut kita lupakan sebab mengganggu konsentrasi otak kita ataupun mengganggu kehidupan kita membuat kita tidak tenang tidak konsentrat setiap perjalanan perjalanan hidup kita tetapi kenangan yang manis kenangan yang manis yang terindah dalam hidup kita kita tidak perlu lupakan kerana kenangan itulah yang membuat kita bahagia walaupun kita sudah menempuhi kehidupan yang baru menjumpai seorang tapi kenangan itu tidak perlu dilupakan kenangan yang manis tidak perlu dilupakan kerana kenangan manis itulah yang membuat kita bahagia saya juga mempunyai kenangan kenangan dari kecil sampai besar setiap kenangan saya setiap kenangan yang dari kecil sampai besar saya tidak pernah lupakan walaupun pahit walaupun manis tetapi kenangan manis yang saya tidak boleh lupakan kenangan manis itulah yang membuat saya berfikir bagaimana kita meneruskan kehidupan kita bagaimana kita boleh membuat lebih baik ataupun kita boleh mendapatkan inspirasi daripada kenangan-kenangan kita kita boleh melakukan lebih baik dari sebelum itu contoh sebelum ini korang mempunyai kenangan dengan seorang itu korang sayang sangat seseorang korang sayang sangat dengan seseorang lepas itu dia dibuat masalah dia buat macam mana dia curang dengan korang kenangan itulah yang membuat korang terinspirasi dari pengalaman 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 korang sebelum ini dan korang akan jaga nanti selepas dari itu korang akan mempunyai apa mempunyai sesuatu dalam diri korang yang selepas ini korang akan jaga betul-betul pasangan korang korang akan buat lebih baik dari sebelum-sebelum itu itulah sebab kenangan-kenangan yang manis ataupun kenangan-kenangan yang pahit kadang-kadang ataupun dari kenangan itulah yang kita mendapat inspirasi kita dapat pengalaman itulah yang membuat kita kehidupan kita membuat lebih baik tetapi ada juga kenangan yang membuat kehidupan kita merosot itulah sebab kita tidak perlu melampau terlampau fikir masalah kadang-kadang orang yang terfikir sangat masalah masalah lalu kehidupan mereka terjejas tetapi jika mereka terfikir kenangan-kenangan manis mereka terinspirasi daripada kenangan-kenangan mereka dari pengalaman pengalaman mereka kehidupan mereka akan lebih baik tapi tidak semestinya tidak semestinya tapi ada juga begitu juga dengan pengalaman pengalaman kita apa juga pengalaman pengalaman kita korang belajar daripada kesalahan kesalahan itu ataupun kesilapan kesilapan itu korang akan buat yang lebih baik korang akan bersemangat yang korang akan bercakap dalam diri korang saya akan selepas ini saya akan buat lebih baik saya akan ubah hidup saya saya akan lebih baik sebelum sebelum ini so patutkah kita melupakan sesuatu pengalaman ataupun sesuatu kenangan bagi saya tidak perlu kecualilah pengalaman pengalaman yang pahit yang tidak seharusnya kita ingat ataupun memang tidak memberi inspirasi ataupun tidak memberi pengajaran langsung jadi apa pendapat korang kalau korang ada pengalaman pengalaman silah tulis di bawah komen dan kita kongsi kongsi pengalaman pengalaman ataupun kalau korang ada masalah masalah korang boleh share kita boleh bincang kita boleh kongsi masalah masing-masing oke so itu saja video saya kali ini inti dari video saya video saya ini adalah kenangan itu tidak perlu dilupakan oke so goodbye